Dinas Arpus Magetan memastikan pemerintah sudah membayar penuh kontraktor pemenang tender proyek gedung literasi. Dinas hanya bisa membantu memfasilitasi mengkomunikasikan dengan pihak kontraktor agar pembayaran bisa segera diselesaikan. Kasus tunggakan pembayaran pembangunan gedung literasi Magetan yang belum dibayar oleh kontraktor kepada vendor atau supplier masih dimediasi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Magetan. Kepala Dinas Arpus Magetan Suhardi menjelaskan pemerintah sudah membayar penuh kepada PT Haida Sari Lestari pemenang tender proyek pembangunan gedung literasi sehingga tidak ada persoalan dengan pemerintah. Namun Dinas Arpus tidak tinggal diam begitu saja. Dinas akan mengupayakan komunikasi dengan kontraktor agar hutang kepada vendor atau supplier segera terbayarkan. Kita disampaikan memang kegiatan ini sudah selesai terkait dengan capaian 100% dan juga terkait dengan tanggung jawab Pemda terkait dengan pembayaran ini sudah selesai 100%. Dan ternyata sampai saat ini ini informasi dari supplier bahwasannya masih ada tanggung jawab dari PT Haida Sari yang belum terselesaikan. Nah ini kita nanti mencoba mencari solusi kami berusaha berupaya untuk mengkomunikasikan lagi dengan PT Haida Sari. Kami harapkan ini PT Haida Sari dengan supplier itu ada komunikasi, ada titik temu, ada kesepakatan akhirnya bisa terselesaikan masalah. Harapan saya seperti itu. Sepertinya pemerintah dengan PT sudah selesai? Sudah selesai. Pengakuan vendor saat audiensi di Aula Kecamatan Pelawasan Magetan selasa kemarin masih ada tunggakan 727 juta rupiah yang belum dibayar oleh kontraktor. Vendor berharap pihak kontraktor beretikat baik menyelesaikan sisa pembayaran tersebut. M. Ramzi, CTV, Magetan.